Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel saudara rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini, selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini, terambil dari Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5, mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Hati yang rela diajar, ditulis oleh Bill Crowder. Topiknya adalah Hati yang rela diajar. Sayang sekali, pada masa sekarang, menyerang pendapat yang berbeda sekaligus individu yang melontarkan pendapat tersebut dianggap sudah normal, Kenyataan itu juga dapat terjadi di kalangan akademis. Karena itu, saya tercengang ketika akademisi dan teolog Richard B. Hayes menulis makalah yang justru mematahkan dalil-dalil yang ia tulis sendiri bertahun-tahun sebelumnya. Dalam bukunya, Reading with the Grain of Scripture, Hayes menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dengan mengoreksi pemikirannya sendiri di masa lalu. Pemikirannya yang berkembang itu selaras dengan komitmennya untuk terus belajar seumur hidup. Di bagian awal kitab Amsal, Raja Salomo menuliskan sejumlah maksud dari penyusunan kumpulan kata bijak tersebut. Akan tetapi, di antara maksud-maksud itu, ia menyisipkan tantangan ini ayat, Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan Amsal 1 ayat 5. Salomo mendesak orang yang bijaksana agar dengan rendah hati terus mendengarkan, belajar, dan bertumbuh. Ini seperti sikap Rasul Paulus, yang menyatakan bahwa sekalipun telah mengikuti Kristus selama beberapa puluh tahun, ia terus mengejar pengenalan akan Tuhan Yesus, Filipi 3 ayat 10. Memiliki hati yang rela diajar tidak pernah merugikan, saat kita terus bertumbuh dan belajar tentang keimanan kita, dan tentang kehidupan ini. Kiranya kita mengizinkan roh kudus membimbing kita kepada kebenaran agar kita semakin memahami dan mengagumi Allah kita yang maha baik dan maha mulia. Untuk menemukan pribadi yang rela diajar tidak mudah untuk saat ini mengingat banyaknya perkembangan zaman yang signifikan yang merubah pola pikir dan kepribadian. Dengan tetap menggunakan kepribadian yang rela diajar akan semakin memudahkan kita dalam memahami kasih Kristus yang sebenarnya. Kristus merupakan objek utama dan esensi utama dari Kristen. Dengan menerapkan sikap seperti Kristus maka kita adalah jemaatnya, marilah kita renungkan. Dalam aspek kehidupan atau kerohanian mana saja Anda merasa terhambat saat ini, bagaimana Anda dapat mengembangkan hati yang makin rela belajar dan mengizinkan Allah membuat Anda lebih bertumbuh. Hal ini patut kamu ketahui. Salomo, orang yang paling berhikmat dan bijak di dunia kuno, menulis 3000 amsal, bisa ditemukan di 1 Raja Raja 4 ayat 30-34, tetapi hanya sebagian kecil dari karyanya dimasukkan ke dalam kitab amsal. Hikmat Salomo adalah karunia Allah kepadanya. Dapat ditemukan di 1 Raja Raja 3 ayat 5-13. Namun, berhikmat pada suatu masa tidak menjamin seseorang akan tetap berhikmat pada masa mendatang, karena hikmat itu mudah ditinggalkan dan hilang, sebagaimana Salomo meninggalkan hikmat Allah pada hari tuanya. Ia menjadi contoh klasik dari kebebalan dengan berpaling dari Allah dan mengikuti aulah-aulah lain, dapat ditemukan di pasal 11 ayat 4-6. Ironisnya, ia mengabaikan peringatannya sendiri, jika engkau tak mau belajar lagi, engkau akan lupa apa yang sudah kau pelajari, ada di kitab amsal 19 ayat 27. Karena, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi, hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa, Selamat pagi Bapak, Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karuniamu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!